Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihtilat sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim Ghyril maghubi alayhim Walah dalin Amin Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Immilhumat sudusu mimma taruka Inkana lahu waladu Fa'in lam yakullahu waladu wa warithahu Afawahu fali ummihi s-sulus Fa'in kada lahu ikhwatu fali ummihi s-sulus Alhamdulillahirrahim 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 Dibariksa ini. Anissa 11, nanti lanjut 12. Dan malah kita nanti detailnya insya Allah setiap hari ahad. Detailnya setiap hari ahad. Insya Allah. Coba luar kota. Allah mewasiatkan kepada kalian Di dalam anak-anak kalian Bagi laki-laki Sesama dengan bagiannya Dua anak perumah Ini kaidah pikir yang pertama Laki-laki dapat dua Kali anak perempuan Itu kaidah pokok Jika si mayat itu Punya anak perempuan Lebih dari dua Dua atau lebih Maka bagi anak perempuan itu Bagiannya dua per tiga Itu harta tinggal Matarok dari harta tinggalan Nanti penjelasan Nanti penjelasan ya Allah di Tutup Tutup itu si jindil ya Wedok Tapi Lui Soko Luruh Lui Ini itu bagiannya Dua Per tiga Dua per tiga itu apa Kalau Misalkan anak perempuan itu dua Berarti Masing-masing dapat Sepertiga Berarti Diporomen oleh Seperti Naman Cuma di dalam ayat ini Disebutkan Dua per tiga itu Untuk Total Dua Anak perempuan Saja Tidak ada anak Laki Laki Wain Anak perempuan Datang Falahan Nesok Nanduwe Anak Wedok Sitok Dil Ontang Anting Ini Muntijar Bahas Dinomiku Ontang Anting Ontang Anting Ini Anak Wedok Sijindil Yuk Wedok Yuk Renek Lian Parahan Nisok Maka Anak Perempuan Itu Dapat Bagian Setengah Dari Hal Hata Dan Dui Anak Lanang Wedok Nanti Pak Nanti Anak Lanang Wedok Nanti Bagianya Adalah Bagian Namanya Asobah Bagian Sisa Nanti Nanti Bahas Di Ayah Jadi Nanti Anak Lanan Baru Widok Jumlah Berapapun Sehingga Penting Anak Lanan Baru Widok Nanti 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 Anak Mendapat Harta Sisa Dan Nanti Proporsinya Laki Satu Laki Satu Perempuan Satu Laki Dapat Dua Lidzakari Mislu Hadil Ung Sayyain Ikut Patoan Di Permulaan Ayat Ini Bagi Ayahnya Ayah Ibunya Abawaihi Ini Kedua Orang Tuanya Bagianya Adalah Seper Enam Dari Harta Tinggalan Si Mayit Jika Si Mayit Memiliki Anak Ya Akadinya Nanti Anak Mayitin Di Anak Niku Awu Nika Perdulian Naki Piro Wawon Ngu Lanang Ngu Wedo Niku Naki Mati Bapak Ibu Niku Oleh Bagian Masing Masing Seper Enam Paham Iya Isu 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 Lalu Mikir Lalu Sarapan Sarapan Hari ini Ganteng Tapi Gapak Bawa Sekadu Jadi Nantri Anak Orang Tua Si Mayit Itu Dapat Seper Enam Masing Oke, nanti ada pengerasan Apabila tidak memiliki anak Si mayat sama sekali tidak punya anak Maka kedua orang tuanya berhak atas bagian sepertiganya Sepertika di harta Makanya ini kadang-kadang nyun sewu ini Nah, ini Dewi ini warisan singdi anu anak Selain kali Padahal ada orang yang berhak Siapa? Ayah, ibu, kedua Orang tua si mayat Kedua orang tua si mayat Nanti masih ada lagi di ayat 12 Ya, saudaranya si mayat Di ayat 12 Nanti ada Suami atau istrinya si mayat Ma'ayat 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 Tenang, ma'am, tenang Detilnya di nanti minggu Buang, ini Ising-isuk, ising-ising Enak-enak Dan itu berbagai macam permasalahannya Banyak permasalahan tentang Orang Ibunya juga dapat seperenam Makanya tadi ayah, ibu itu mendapatkan seperenam Syaratnya Ya, jika punya anak Atau punya saudara Si mayat Ini Ini Atau Si mayat Nak dui dulul anang Dulur wei itu Utau si mayat Dui anak Perdua orang tuanya Berhak atas seperenam Jadi, nak oleh sepertiga Tadi apa syaratnya Nanti sama Ini Mi umbati wasiatinusoh biha audain Jadi, kipan Jadi Kalau nanti dia tidak memiliki anak Tidak memiliki saudara Baru dia berhak atas sepertiga Nanti perinciannya Di belakang InsyaAllah di hari ahad Secara terperinci Kita akan bahas secara detail InsyaAllah Terima kasih Aku malik si naum Meneng Dikiru aku ngaji Gak si naum Si naum Di Selah-selah sibuk Kita sempatnya Mau jor Rakyat Mau jor Agama itu penting Saya harus sampaikan Agama itu penting Terutama ilmu ini Ilmu warisan Dan saya pun jaringan Ngaji kemana-mana Jarang Membahas waris Goleh orno lah Sampai Saya berdua Meninggalkan radio Radio Di suara muslim Itu terkait dengan waris Dibahas di radio suara muslim Termasuk pakar yang membahasiku Kawan saya Yuga kawan Kenal baik Kenal baik sama saya Tapi saya dengarkan Penjelasannya itu Kurang Kurang menggigit Kurang menggigit Kurang menggigit Kurang menggigit Cuma Begini Perbedaannya Kalau Kita biasa Main matematik Orang Ustadz yang biasa Main matematik Yang memenai main Engineering Itu berbeda Dengan Ustadz yang Kurang Banyak mainan Matematikanya Itu yang Membedakan matematiknya Kalau ilmunya sama Ilmunya sama Jadi Dijalah memberikan Penjelasan Itu Matematikal Modelingnya Itu kurang Menggigit Pun Abah hukum Wa abah na hukum Jadi Anak-anak kalian Atau Ayah-ayah kalian Atau Wa abah na hukum Dan anak-anak kalian Kalian Tidak tahu Ayuhum Siapa Di antara Mereka Kedua Anak-anak kalian Atau Ibu-ibu kalian Ak-rabulakum Nah Lebih Banyak Memberikan Manfaat Kepada Kalian Pada Kalian Ini gimana Jadi Allah Memenentukan Bagian Bagi Ayahnya Bagi Anaknya Ini Diberi bagian Supersial Oleh Allah Tadi Disebutkan Anak-anak perempuan Dua Dapat Dua Pertiga Kalau anak perempuan Satu saja Tidak punya Anak laki-laki Baginya Setengah Sementara Sementara Ayahnya Ibunya Kalau punya Anak Bagiannya Sebenam Kalau Tidak punya Anak Bagiannya Sepertiga Dilihat Dari Situ Ini Kali Allah Sampaikan Kalian Tidak Tahu Siapa Yang Paling Dekat Kemanfaatannya Kamu Itu Kepada Anakmu Atau Kepada Kedua Orang Tua Artinya Allah Yang Maha Tahu Makanya Proporsinya Anak Itu Dapat Setengah Bahkan Dapat Dua Pertiga Ayah Ibu Proporsinya Dapat Sepert Enam Kenapa Ya Niku Jadi Yang Lebih Dekat Kemanfaatannya Herta Itu Diberikan Kepada Anak Maka Proporsi Anak Lebih Besar Dari Proporsi Kedua Orang Tua Makanya Itulah Itulah Ketentuan Dari Allah Allah Maha Adil In Allah Kana Liman Hakimah Sesungguhnya Allah Maha Tahu Dan Allah Maha Bijaksana Yang 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 Paling Bijaksana Yang Maha Adil Ya Allah Subhanahu Waka Artinya Pak Nyonsehu Ini Sudah Tidak Perlu Lagi Di Reko Reko Lagi Istihan Istihan Lagi Karena Kepentuan Allah Itulah Yang Paling Bijak Itulah Yang Paling Adil Waalaikum Waalaikums InsyaAllah Jadi Ayat Ini Dan Ayat Nanti Ayat 12 Demikian Juga Di Penghujung Akhir Dari Surat An Nisa Nanti Ini Adalah Ayat Ayat Terkait Dengan Ilmu Farohid Ibnu Kasir Pun Menyampaikan Kemarin Saya Sampaikan Namanya Ada Dua Ilmu Mawaris Atau Ilmu Farohid Ibnu Kasir Menyebut Ilmu Ini Sebagai Ilmu Farohid Memang Nama Yang Lebih Umum Sebenarnya Mawaris Kalau Farohid Itu Farohid Yang Mendapatkan Bagian Pasti Itu Adalah Farohid Berarti Kalau Yang Tidak Dapat Bagian Pasti Tidak Masuk Tapi Biasa Ini Namanya Bahasa Istilah Istilah Itu Biasanya Menyebut Sebagian Tapi Untuk Keseluruhan Sering Seperti Itu Tapi Tidak Usah Di Perdebat Nih Oke Arne Di Menek Kelopo Kelopo Di Penel Pong Jawa Nih Nih Menyebutkan Sebagian Tapi Maknanya Untuk Keseluruhan Itu Persoalan Gaya Bahasa Bukan Persoalan Indahnya Gaya Bahasa Jadi Yang Menjadi Dasar Ilmu Farohid Ya Tiga Ayat Itu Kemarin Saya Sampaikan Tiga Ayat Al-Nisa 11 12 Sama Di Akhir Di Surat Al-Nisa Tiga Ayat Itu Yang Menjadi Dasar Demikian Juga Nanti Di Beberapa Hatis Maka akan Dijelaskan Yang Terkait Dengan Taksir Dari Ayat Ini Ada Pun Taksir Dan Permasalahan Berasalahan Bagian 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 Bagiannya Nanti Ada Beberapa Hal Yang Menyebabkan Ikhtilaf Nanti Ini Ini Tadi Nanti Ada Ikhtilaf Terkait Dengan Taksir Daripada Ayat Ini Tadi Itu Ada Ikhtilaf Ikhtilaf Itu Terkait Jika Ada Saudara Kemudian Ada Apa Namanya Anak Lengkap Ada Saudara Ada Anak Ada Bapak Ibu Jadi Kalau Ahli Warisnya Itu Di Sekeliling Dia Lengkap Itu Nanti Ada Perbedaan Di Pendapat Di Kalangan Para Ahli Dan Ini Hujah Dalilnya Para Imam Yang Menyebabkan Beberapa Hukum Terjadi Perbedaan Di Dalam Bagian Itu Akan Dijelaskan Secara Linci Di Dalam Kitab Tersendiri Ibu Kasir Pun Tidak Memahas Secara Linci Disini Wakad Barat Tarrib Fit Ta'lim Farid Al-Qasah Min Aham Min Lali Wakad Luwiyah Abu Dawud Niki Inlah Iqri An Abdurrahman An Abdurrahman Amru R. Anna Rasul Masyampola Al-Ilmu Salasun Wamasih Wadhal Likafat Ayatul Mukhamatun Sunnatun Ko'imatun Aw Faridutun Adaratun Diki Pak Dari Abdullah Bin Amru R. Sohabat Nabi Dari Sesungguhnya Kata Abdullah Bin Amru Rasulullah S.A. Sabda Al-Ilmu Salasahun Kan di Nabi Pernah Dauh Ilmu Telung Macu Telung Macu Pembagian Ilmu Nah Ini Kitab Ta'lim Ta'lim Ilmu Hanya Dua Jadi Ada Namanya Ilmu Hal Kemudian Ilmu Jawas Nah Imam Wazali Bidu Meneh Teluk Podo Teluk Ilmu Wajib Waktu Ilmu Jawas Ilmu Haram Dipelajari Untuk Untuk Pelajari Ini Enten Dibagi Tapi Nabi Membagi Dalam Membagi Apa Macamnya Ilmu Dengan Tiga Macam Kata Yang Yang Sudah Berkekuatan Hukum Itulah Ayatul Muhkab Yang Kedua Sunnah Tung Ko'imatun Kata Nabi Sunnah Yang Harus Ditegakkan Jadi Ayat Quran Ayatul Muhkab Sunnah Sunnah Nabi Ilmu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Aw Farid At 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 Yang ketiga Adalah Ilmu Faro Ilmu Faro Itu Termasuk Daripada Cabang Ilmu Yang Penting Yang Mestinya Harusnya Dipelajari Secara Khusus Tapi Ini Menurut Abu Hureyrah Rasulullah 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 Ta'al Amal Faro Wa Alimuhu Wa Inna Unis Ful Ilmi Ini Kaji Nabi Dau Pesan Kepada Abu Hureyrah Waya Abu Hureyrah Belajarlah Ilmu Faro Karena Sesungguh Ilmu Faro Itu Separuh Dari Ilmu Ini Penting Melajari Melajari Ilmu Faro Karena Ilmu Faro Itu Separuh Dari Ilmu Agomo Ilmu Faro Separuh Ilmu Agomo Ayat Ilmu Does A In demand Aron inner Waiyungsan dan ilmu parok itu adalah ilmu yang banyak dilupakan oleh orang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ilmu kor, ilmu saya itu ilmu heat transfer dari perpindahan panas, tapi aku paling tidak tahu minum naik hotel berbintang di partai biasa ini Ilmu parok itu banyak dilupakan oleh orang Dan inilah ilmu yang pertama kali dilepas oleh Allah dari umatku Ilmu parok itu paling dilupakan dan nanti yang pertama kali dilepas oleh Allah dari umatku Maka ini arti ini bukan kok Oh berarti kalau tidak usah belajar dengan kanji nabi Akhirnya tuh belajar parok itu anggil Nak unu ga usah dengan kanji nabi yang tidak boleh Yang paling cepat dilalaknya kalau aku mati Ya sudah benar, berarti nak unu ga usah belajar Wale memahami ngotuniku Mau gua belajar bareng Mungkin anggil Namun perlu rocok diriti Namun perlu rocok diriti Niki Disebut parok karena itu adalah separuh daripada ilmu Lianau Yap yukta labihin nasubulluhum Dan ini merupakan ujian bagi seluruh manusia Maka disebut ilmu parok itu separuh ilmu Karena Karma ilmu parok itu adalah merupakan ujian bagi seluruh manusia Kamu ikut parok itu atau tidak Dan ini yang saya lupa Mayoritas Orang tidak ikut Di dalam pembagian ilmu warisan Mengikut kaedah ini secara pas Maaf walaupun kiai sekalipun Walaupun kiai sekalipun Soalnya pak Gak mungkin mau dibuat pas itu gak mungkin Kecuali dia harus luar biasa Ya kenapa Contohnya Saya mula didung pas Ini itu Semua aset dijual Dalam bentuk rupiah Lagi didung pordo Itu lagi pordo pak Asetnya tanah Didung pordo luasanya Si tok tangan ini Kalijudan ke ini Si tok tangan ini Nah per meter Per meter Dewi Itu yang saya lupa Makanya saat dunia ini Yang betul-betul 100% ikut faroed Kirakan Joko enten Makanya kan si nabi dahulu ini Ilmu ini paling Paling cepet ilangi Paling banyak tidak Dilakukan oleh umat islam Kecuali Kecuali Anak-anaknya serakah Hehehe Aku tidak lupa Aku tidak lupa Aku tidak lupa Ini Makanya ini Ini Aku tahu Aku tahu Aku tahu Aku tahu Aku tahu Aku tahu Tapi Seperti itu Jangan Dijadikan dalil Untuk tidak Memamalkan Kita berusaha mengamalkan ilmu Fahra itu semaksimal mungkin Yang kisah kita lakukan Alayyah Ini cerita Aswabul Nuzul ayat ini Ini dari Jabir bin Abdullah Rodianhu Jabir Rodianhu berkata Telah menjenguk Rasulullah s.a.w. dan Abu Bakar Di Bani Salamah Keduanya berjalan kaki Ini termasuk Nyambangi wong lorong Nyambangi Konco silaturohni Suwi Raja Duh Wong lorong Dilakukan Nabi dengan berjalan kaki Sehingga berjalan kaki Ini pokoknya silaturohim kepada teman, kepada saudara Bagus jalan kaki Maka Nabi menjumpai ku Sedangkan aku pada saat itu termenung Gak sadar Nak dijenguk Disambahikan di Nabi Aku gak sadar Lampun Biasa Sohabat ada-ada ngelampun Cuma ngelampuni sohabat Kemudian Nabi memanggil ku Untuk mengambilkan air wudhu Maka Nabi pun berwudhu Suma Rosalaya Kemudian ketika Setelah mengambil air wudhu Maka air wudhu tadi Dipercikkan oleh Nabi Air wudhunya dipercikkan kepada Suma Rosalaya Pak Afaktu Jadi Begitu Ngambilkan air wudhu pun Ini Sinten Sohabat Jabir bin Abdullah Ini sih ngelampun Akhirnya Nabi wudhu Selesai wudhu Jabir bin Abdullah dipercik air Kali-kali Nabi Maka Pak Afaktu Maka aku pun tersadar Dari ngelampunku Dipercik air Lepasadar Maka Aku pun bertanya Apa yang harus aku lakukan Terhadap harta tinggalan orang tua ini Ya Rasulullah Maka setelah itu turunlah ayat ini Jadi Tiba ini Kalau Jabir bin Abdullah Itu Nopun duwe Bondo tinggalan warisan Ngelampun Pak Ini diapa Bondo ini Pihak Lepasadar Ngeduk Ngelampun 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 Akhirnya Dengan Langunannya Jabir bin Abdullah Itu Akhirnya turunlah Ayat ini Ngelampun Dan langsung Ayat ini Menjadi Apa Mukam ya Berkekuatan Hukum Pakatlah Liga roh muslim Ini diibatkan Dari imam Muslim Terkait dengan ayat ini Anjah Berkola Ja'at Imro'atu Sa'id bin Rupi Ilah Rasulullah Fakolat Ya Rasulullah Hatani Ibnatah Sa'id bin Rupi Kutilah Abuhumah Ma'akaf Yaumih Kutil Syahidan Wa'ina'amahumah A'udhamah Malahumah Walam Yadak Lahumah Malan Walai Yumkihani Ila Walahumah Malan Ila Walahumah Malan Ini di dalam Cerita yang lain Terhadap Ayat Ini Ini dari Jabir Juga Berkata Telah datang Seorang Perempuan Ya Ini Istrinya Sa'id bin Rupi Kepada Rasulullah S.A. Jadi Istrinya Sa'id bin Rupi Ini So'at Pengenian Nabi Kemudian Istrinya Sa'id bin Rupi Berkata Ya Rasulullah Ini Dua Orang Anak Hatani Ibnata Sa'id bin Nabi Ini Dua Orang Anak Perempuannya Sa'id bin Nabi Ayahnya Ayah Kedua Gadis Ini Bersama Kamu Pada Waktu Perang Kukut Dan Google Syahid Mati Mati Waino Amah Dan Sesungguhnya Paman Dari Kedua Anak Ini Tidak Memberikan Bagian Harta Sedikitpun Kepada Dua Orang Anak Perempuan Anak Saya Sipet Dulur Anak Nabi Wala Yukihani Dan Keduanya Ini Belum Wala Yukihani Ila Wala Humah Malun Ya Dan Keduanya Ini Tidak Menikah Kecuali Kalau Dia Ini Memiliki Harta Anak Anak Wala Gelam Rabi Nah Orat Onok Mudali Untuk Rabi Padahal Bondone Kipe Lalu Dulur Lanangi Syahid Bin Robi Maka Nabi Kola Pakola Maka Jabir Meriwayatkan Nabi Kemudian Bersabda Ya Bilahu Bilalik Allah Akan Memutuskan Perkara Ini Maka Turunlah Ayat Tadi Jadi Ayat Ayat 11 Akhirnya Turun Maka Pasal Rasul Sembilan Ammi Maka Rasul Mengutus Kutusan Kepada Paman Gadis Tadi Anaknya Sa'id bin Labi Dan Berkata Kata Nabi Sabdanya A'ti Ibnatai Sa'id As Sulusain Berikan Kepada Kedua Anaknya Sa'id Bin Labi Dua Per Tiga Wa Umuhumah Sumulun Dan Ibunya Berikan Seper Delapan Ibunya Dibelikan Seper Delapan Wala Bahaya Bahwa Wala Dan Sisanya Adalah Hak Kamu Kamu Ini Adalah Pamannya Gadis Tadi Dibelikan Bersin Mudak Hidinya Tidak 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 Ibu E Oleh seper Seper delapan Coba Ayah teman jari ini Ibu E oleh seper enam Nah ini kalau seper delapan Nah ini lho mbak Ini tolong ini yang Saya sampaikan kemarin Waktu ngaji warung Ini yang dimaksud ini tadi Ibu itu ibunya Anak gadis, status Di dalam warisan Dia selaku istri Bukan selaku ibu Bujo ini si mayit Ini mau ibu e anak Bujo ini si mayit Bujo ini si mayit Ini ku nangdui anak Oleh seper delapan Nah buju ini ku Gantui anak belas Ini ku lagi oleh seperempat Iku itu Nak lanak itu Nak suami Ini ku nanti di ayat dua belas Pembahasannya di ayat dua belas Makanya ini Ojo sampai rancu ya Semua ini Noko Pato'ani si mayit Terhadap si mayit Bukan terhadap si anak Makanya ini Ini nak wong mbak bingung Kok oleh seper delapan Ibu kok seper delapan Ayatnya ibu loh oleh seper enam Ini terhadap si mayit Si ibu tadi Adalah selaku istri Karena punya anak Maka bahagiannya seper delapan Ya apa ngelu ya Gak gampang Ini seh gampang Ini seh gampang Gue seh agak cerita ini Jangan khawatir Ilmu ini gusti Allah ini Ku wong gua Ini apa Sampai jam 6 Mantul ini Aku lo wisi Seperti apa Nah ini Maka bahagia Bahwa Sedangkan sisanya Untuk kamu Wahai Paman Jadi Saudaranya Tadi bagian Si Sisa Kok bisa Sisa Iya Nah ini Ini permasalahan lagi Bukan permasalahan Ini Apa Mayite Anak Lanang Beda lagi Kalau punya Anak Lanang Ini Paman Gak Oleh Belas Kenapa Karena Anak Laki Laki Tadi Mengasobah Mengambil Harta Sisa Itu Yang Menjadi Harta Sisanya Nanti Adalah Karena Adanya Anak Laki Naki Nah Kukuman Ini Anak Widok Loro Anak Lanang Jiji Maka Nanti Ibunya Si Anak Atau Istrinya Tadi Tetap Dapatnya Hanya Seperdelah Dapat Ini Ayah Ibu Ini Tidak 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 Istrinya Si Maya Tadi Dapat Seperdelah Begitu Dibagi Seperdelah Siso Sisanya Itu Dibagi Kepada Anaknya Tadi Dengan Proporsi 2 Dibanding 1 2 Nanti Diberibah Prosentasenya Berarti Nanti Si Anak Laki Laki Dapat 2 Anak Perempuan Perempuan Tadi Dapat 1 1 Jadi Berarti 4 Jadi Poinnya Adalah Ada 4 Poin Dari Harta Sisa Kalau 4 Poin Berarti Yang Setengah Dari Harta Sisa Dikasihkan Anak Laki Yang Seper Empat Dikasih Anak Perempuan Seper Empat Laki Dikasih Anak Perempuan Anak Perempuannya 2 Insyaallah Minggu Tak Woret 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 Tane Insyaallah Cerita Harta Harta Pusaka Sekali lagi Bagi Anak Laki Itu Ada Sama Dengan 2 Kali Bagian Anak Perempuan Tadi Sudah Saya Jelaskan Sekalian Di Dalam Menjelaskan Ini Tadi Kejadian Apa Namanya Seorang Wanita Putranya Sa'ad Bin Putrinya Sa'ad Bin Labi R. Allah Masyaallah Kita Diberi Kebanggaan Pahaman Oleh Allah Dan Kita Sekalian Bisa Mengamalkan Apa Yang Diperitakan Oleh Allah Dan Rasulnya Amin Ya Rabbah Dan Sinang Letak Oke Mau Kalau Sama Sama Warisan Meninggal Oke Ya Raul Ya Jadi Gini Sebetulnya Warisan Itu Kali lagi Warisan Itu Kalau Mahit Itu Sudah Meninggal Kalau Kalau Belum Meninggal Itu Bukan Warisan Dihibahkan Nah Dihibahkan Itu Tidak Tunduk Pada Hukum Waris Ini Kalau Hibah Bebas Jumat 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 Menurut Sebagian Ulama Dan Tidak Bisa Diharapkan Warasi Kok Ngomong Dihibah Ini Boten Boten Sat Jatuh Karena Karena Statusnya Itu Jadi Apa Namanya Wasiat Dan Wasiat Itu Tidak Berlaku Untuk Ahli Waris Rahasia Tidak Berlaku Untuk Ahli Waris Makanya Yang Ayat Kemarin Ayat Sebelumnya Ayat Sepuluh Itu Apa Namanya Kalau Ada Saudara Yang Hadir Non Ahli Waris Di Dalam Membagian Ahli Waris Suruh Memberikan Kemarin Kan Begitu Nah Itu Sebagian Ulama Mentafsirkan Bahwa Sangat Direkomendasi Apa Namanya Untuk Memberi Wasiat Kepada Kerabat Non Ahli Waris Tapi Maksimum Hanya Sepertiga Kalau Wasiatnya Kepada Ahli Waris Karena Wasiat Kepada Ahli Waris Tidak Berlaku Nabi Bersadar La Wasiat Ahli Waris Tidak Ada Wasiat Untuk Ahli Waris Maka Wasiat Itu Tidak Berlaku Kalau Meninggal Itu Harus Dibagi Menurut Kaidah Farokin Tapi Ada Sebagian Ulama Lagi Menjelaskan Selama Masih Ada Napas Kemudian Akatnya Akatnya Masiat Sahary Itu Ketiga Itu Tidak Jatuh Dan Itu Jatuh Sebagai Wasiat Yang Kedua Tetap Berlaku Sebagai Hibah Kenapa Akatnya Akatnya Dan Yang jelas Namanya Akat Itu Kalau Dia itu Islam Balek dan dia Masih berakar Kecuali Berakar Berarti ya tetap berlaku Berarti ya bisa diberikan Walaupun tidak pakai kaedah Waris tapi statusnya Sebagai Iba Monggo Nggak harus ada yang saksi Itu seperti transaksi Memberikan sesuatu Tetapi kalau ada saksi Itu lebih baik Nggak Ya bukan bagian Apa hibah apa siri si ngibah Nah saksi ini Di bagian kalau hibah Kalau boleh lah muhebnya ya Yang memberikan hibah Tapi kalau nggak ada Dia diwayo nggak apa-apa Tapi wingi sudah disampai Orang beriman itu Harusnya tahu Kalau ada kerabatnya Kayak ada Hati-hati Wengi lho Weng nak medin-medin itu Bahaya Weng medin itu cedek Karu Lerokok Weng Atoh soko Atoh soko suargo Atoh soko menung So cedek Karu Lerokok Ini bagiannya Weng medin Nah pengeluman cedek Karu Alho Cedek karu Menung So cedek Karu suargo Atoh soko Nero Atoh soko Atoh soko Atoh soko Atoh soko Jadi kalau anak laki-laki lagi lebih dari satu Sekali lagi Nanti dibuat poin Sebenarnya nanti ketika belajar warisan Nanti saya ajarkan Dibuat poin Jadi pembagiannya nanti proporsi Misalkan anak laki-lakinya Empat Wedoeloro Nah misalkan Wedoeloro Lanangi papat Ini nanti dibuat poin Langsung nanti diberi skor Setiap laki-laki skornya Dua 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 Jadi Dua kali Empat Delapan Nah anak perempuan skornya satu Poinnya satu Satu Berarti dapat tambah dua Sepuluh Harta itu nanti dibagi Seper sepuluh Berarti dua persepuluh Ini untuk laki-laki anak yang pertama Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Masing-masing dua persepuluh Artinya seper Seper lima Nah yang anak perempuannya Nanti dapatnya seper Sepuluh Paham Pak Nah itu namanya poin Diberi poin Atau diberi indeks Atau diberi pembobotan Atau diberi skor Makanya Ini yang Yang apa namanya Di dalam penjelasan Ustadz-ustadz yang Tidak banyak main matematika Itu Kurang Ketika menjelaskan seperti ini Nanti ada Bagaimana Ada nanti Ada namanya Aul Ada namanya Rok Begitu Tidak Anak laki-laki itu Enggak Itu Anu Pak Semua sisanya Dikasihkan Anak laki-laki itu Iya Kalau lebih dari satu Satu Semua dikasih Anak laki-laki itu Jadi Itu nanti Ada bahasan Di dalam Fero-Faroid Itu adalah Asobah Binafsihi Itu adalah Untuk anak laki Anak laki-laki Wah ini Wismasuk Wismasuk ke material Kita ikut Semua Alhamdulillah Artinya Mulai Nyantol Mulai Paham Masya Allah Ya Kita tutup Dengan ke masjid Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh